Jadi di short video yang saya upload beberapa bulan yang lalu tentang kekuatan serat karbon, ada komen begini nih di video itu. Padahal di video itu yang saya maksud 5-6 kali lebih kuat daripada baja itu serat karbonnya, bukan komposit berpenguat serat karbonnya. Dan di video kali ini kita akan coba sharing sedikit tentang apa yang kita tahu mengenai komposit, khususnya CFRP atau Carbon Fiber Reinforced Polymer. Mungkin masih ada dari kita yang belum tahu apa itu komposit, simpelnya begini, jadi komposit itu sendiri merupakan gabungan dari dua atau lebih material yang menjadi suatu material baru, dimana material baru yang dihasilkan ini memiliki karakter yang berbeda dari material penyusunnya, baik dari sisi kimiawi maupun fisiknya. Dan contohnya disini ada serat karbon, sebelum dicampur dengan resin, mau itu resin epoksi, polyester, PMMA atau polimetil metakrilat dan lain sebagainya, ya namanya tetap serat karbon, tapi kalau udah digabung dengan bahan pengikat seperti resin epoksi, polyester, PMMA dan lain sebagainya, namanya akan berubah jadi komposit atau komposite. Dan kalau ada yang nanya, komponen kompositnya apa aja? Baru kita uraikan komponen gabungannya ada apa aja? Misalnya komposit epoksi berpenguat serat karbon, atau komposit polyester berpenguat serat kaca, karena biasanya serat atau fiber itu ditambah tujuannya supaya material yang dihasilkan jauh lebih kuat, stabil, dan tahan lama. Dan ini ada beberapa contoh sampel komposit yang reject. Disini ada komposit epoksi dan karbon fiber, ini ada komposit polyester dan egg glass atau serat kaca, dan ini ada komposit epoksi juga tapi pakai polyester. Dan kita bakal ulas pertanyaan yang mengatakan kalau, apa benar karbon fiber atau serat karbon itu kekuatannya bisa 5-6 kali lebih kuat daripada baja? Yap, benar. Dan hal ini udah banyak dibuktikan dari hasil riset baik lokal maupun internasional yang mengatakan bahwa hasil uji mekanis dari serat karbon ini jauh lebih unggul daripada steel atau baja. Tapi yang dimaksud 5-6 kali lebih kuat daripada baja itu serat karbonnya, bukan serat karbon yang udah dalam bentuk komposit. Jadi serat karbon yang kita lihat sekarang, ini merupakan susunan dari sekian banyak helai serat karbon fiber. Jadi helai serat-serat karbon ini disusun sedemikian rupa membentuk anyaman seperti ini. Dan hasil pernyataan kita tentang karbon fiber yang memiliki sifat mekanis lebih unggul 5-6 kali lebih kuat daripada baja, dapat dibuktikan dengan salah satu jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Julio, Barnes-Wickman, dan Mike ini. Hasil gambar yang mereka tampilkan pada tabel mechanical properties of carbon fiber compared with steel material membuktikan bahwa serat karbon standar mendapat nilai tensile strength mencapai 3,53 giga pascal. Dan untuk karbon high strength atau karbon dengan kekuatan tinggi, nilai kekuatan tarik atau tensile strength-nya mencapai angka 7,06 giga pascal. Dan jika kita bandingkan dengan steel atau baja S355, nilai kuat tariknya 7 kali lebih rendah daripada karbon. Dan serat karbon yang terbuat dari bahan poliakronitril, selolosa, dan polivinyl klorida ini per tiap helainya memiliki ukuran yang sangat tipis sekali. Diameternya hanya berkisar di angka 5-10 mikron saja. Dan jika steelai karbon fiber dibandingkan dengan steelai rambut manusia lalu dilihat di bawah mikroskop elektron, maka gambarnya dihasilkan kurang lebih seperti ini. Dan kita akan coba zoom serat karbon yang masih dalam bentuk anyamannya. Jadi kurang lebih hasil perbesaran dari serat karbon anyam seperti ini. Dimana anyaman ini terdiri dari helayan serat karbon tunggal yang tersusun sedemikian rupa membentuk anyaman karbon yang bisa kita lihat. Luar biasa sekali bukan? Karena serat karbon tunggal yang sedemikian tipis bisa disatukan dan dianyam sedemikian rupa. Dan keunggulan lain yang ada pada serat karbon, selain masa jenisnya yang rendah jika dibandingkan dengan logam, ternyata serat karbon juga tahan terhadap suhu tinggi. Dimana dari beberapa sumber yang didapat, melting point serat karbon atau titik lebur mencapai angka 3.652 sampai dengan 3.967 derajat celcius. Dan semoga video yang berderasi kurang dari 5 menit ini bisa membantu membuktikan kalau memang benar serat karbon memiliki sifat mekanis 5-6 kali lebih unggul daripada bajak. Tapi ingat, serat karbonnya bukan kompositnya. Terima kasih telah menonton!